Intro Apa sih yang menyebabkan kita selalu sedih Selalu hidupnya tidak nyaman Kadang-kadang ada kecemasan Enak gak begitu tuh? Orang sedih tuh enak gak? Makanya lahap gak? Tidurnya nyanyak gak? Itu beban Ya kenapa kau pelihara kesedihan ini? Cepatlah buang Bagaimana cara buangnya? Bagaimana kita bisa melepaskan kesedihan? Nah salah satu Tanda seseorang itu dicintai Allah Dan tanda orang itu mencintai Allah Salah satunya rasa sedihnya dihilangkan oleh Allah Makanya Waliyullah itu tidak punya rasa sedih Artinya betapa bahagianya kekasih Allah Karena sudah tidak lagi bersahabat dengan rasa-rasa sedih Terimalah apa saja pemberian Tuhan kepadamu dan syukurilah Tuhan kepadamu dan syukurilah Bagaimana kita bisa melepaskan kesedihan Tuhan kepadamu dan syukurilah